Kalian gak bisa telepon, kalian gak bisa SMS Tapi jika kalian menggunakan HP non-resmi hanya untuk media sosial Kayak buka Facebook, nge-game, WA, HP non-resmi Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ada pengumuman penting ke kalian mengenai channel ini Channel ini sekarang sudah ganti nama ya Kalau kemarin Tekindu, sekarang Tekindu ID Sama seperti di Instagram Kenapa aku memutuskan untuk ganti nama dari Tekindu ke Tekindu ID? Karena di Youtube sudah ada yang menggunakan nama Tekindu ID Nah itu yang membuat aku memutuskan untuk ganti nama Pada video kita kali ini kita bakalan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya Topik yang sedang hangat-hangatnya Baik itu dibicarakan di TV, internet, atau media-media lainnya Tentang pembelukiran email Nah seperti apa pembahasannya? Bagi kalian yang baru di channel ini Aku saranin ke kalian langsung saja klik tombol subscribe Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Karena kita update 2 hari sekali ya Share juga ke semua media sosial kalian jika video ini bermanfaat Like juga jika video ini bermanfaat Oke kita langsung saja ke pembahasan Benar gak sih kalau misalnya kita beli HP ilegal itu Atau HP BM Atau HP Black Market Atau HP Batam Itu email kita bakalan di blokir Nah bagi kalian yang menggunakan HP yang tidak resmi Kalian jangan khawatir Karena peraturan ini sekarang ini belum berlaku Akan berlaku ketika bulan Agustus nanti ya Ini belum pasti juga sih Jadi ada banyak faktor gitu kan Yang membuat peraturan ini berlaku Nah jadi menurutku sih gak gampang menerapin peraturan ini Peraturan pembelukiran email ini bagi HP yang non resmi Itu gak bisa serta-merta langsung diterapin begitu saja ya Pemerintah menginformasikan butuh waktu 3-5 tahun Untuk peraturan ini bisa diberlakukan full di Indonesia Jadi kalian yang masih menggunakan HP non resmi Bisa langsung ganti saja HP kalian ke HP yang resmi Nah bagi kalian yang merasa HPnya HP non resmi Kalian gak usah khawatir Karena pemerintah ngasih toleransi dengan cara pemutihan Pemutuhannya itu seperti apa Belum ada kabar yang jelas Peraturan ini saja belum fix Nah jadi kalian tunggu saja ya Untuk HP yang kena blokir Jadi pembelukiran ini hanya memblokir provider atau jaringan dari smartphone itu sendiri Jadi kalian masih bisa menggunakan jaringan wifi Jadi pembelukiran ini bukan misalnya HP kalian non resmi Jadi dari jauh itu HP kalian langsung ujuk-ujuk langsung mati gitu kan Bukan gitu Jadi pembelukiran ini hanya sebatas dari provider saja Provider atau jaringan Jadi kalian gak bisa telepon Kalian gak bisa SMS Tapi jika kalian menggunakan HP non resmi Hanya untuk media sosial Kayak buka Facebook Nge-game WA HP non resmi Tetap bisa Nah jangan khawatir ya Untuk mengecek IMEI HP kalian HP kalian itu termasuk resmi atau gak resmi Langsung saja masuk ke website Kemenperin.go.id Kemenperin.go.id Nanti ada di sini Kebetulan saat video ini dibuat Websitenya itu sedang melakukan perbaikan Jadi ditunggu saja Ketika websitenya sudah jadi Nanti kalian bisa langsung cek IMEI HP kalian Apakah IP kalian itu termasuk resmi Atau tidak resmi Nah solusi dari masalah ini adalah Kalian beli saja HP-HP yang resmi ya Kalian bisa beli di IBOX Nah misalnya untuk beli Iphone Kalian juga bisa beli di era pun Dan masih banyak lagi lah Pokoknya yang resmi saja gitu kan Lebih aman dan lebih terjamin Oke itu saja yang dapat aku sampaikan Jangan lupa like jika kalian menyukai video ini Dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini Dan tolong kasih tahu di kolom komentar ya Kenapa sih kalian gak suka dengan video ini Dan share juga ke semua media sosial kalian ya Agar teman-teman kalian juga mengetahui informasi ini Oke Jika kalian sedang mencari HP Baik itu HP baru HP second Android Iphone Langsung saja DM Instagram aku ya Karena disana Kita menjual HP Yang tentunya Original ya Oke Aku tunggu Itu saja yang dapat aku sampaikan Aku Randi Adito Pamit Wassalamualaikum Wr. Wb Peace